Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tutorialan Dimana channel ini kita bisa berdiskusi bareng Sharing bareng dan harapannya bisa sukses bareng-bareng Bagaimana kabar sobat semua Semoga dalam keadaan jajat semua ya Pada video kali ini kita akan mereview nih Yaitu kita akan mereview skema promo bersubsidi dari Shopee Yang akan tayang pada tanggal 14 November 2022 besok ini Sampai dengan 15 Januari 2023 Harapannya dengan adanya review pada video kali ini Bisa menjadikan tambahan informasi Untuk menentukan kira-kira kalian mau mengikuti skema promo yang mana Karena skema pada promo periode yang sekarang Ada sedikit perbedaan ya dari skema promo yang sebelumnya Oke langsung saja kita bahas ya Untuk skema promo yang baru tampilannya kurang lebih seperti ini nih Oke kita review dari atas ya biar untut penjelasannya Ini adalah promo periode November 2022 sampai Januari 2023 Tepatnya yaitu pada tanggal 14 November 2022 sampai 15 Januari 2023 Dan skema promo ini adalah skema promo yang ada di Malang ya Jadi banner ini adalah banner yang untuk di wilayah Malang Saya kira untuk wilayah-wilayah yang lain juga sama ya atau kurang lebih sama seperti ini Oke pertama kita bahas dulu atau kita review dulu tentang pilihan paketnya Jika melihat disini paket yang tersedia sama seperti promo periode yang kemarin ya Yaitu hanya ada paket promo standar plus dan paket promo premium plus Untuk paket standar yang biasa dan premium yang biasa tidak ada disini Dan untuk periode promo yang sekarang juga masih sama dengan periode promo yang kemarin Yaitu ada voucher ongkir jumbo Tapi untuk isinya sama atau tidak kita cek dan kita bahas nanti ya Oke lanjut kita bahas kita bandingkan isi dari paket standar plus dengan paket premium plus Oke kita simak ya Untuk fitur always on jika dilihat sekilas sepertinya isinya lebih banyak ya daripada periode yang kemarin Perbedaan dengan periode yang kemarin berada kalau dilihat-lihat perbedaannya berada disini ya Di promo 25% sampai dengan 120 ribu minimal pembelian 150 ribu Dan 25% sampai dengan 150 ribu minimal pembelian 150 ribu Jika kita lihat dengan teliti pada promo ini ada tandanya ya Ada tanda bintang 2 dan ada bintang 3 Artinya apa sih? Artinya adalah keterangan dari masing-masing bintang bisa kalian lihat pada pojok kiri bawah Yaitu untuk tanda bintang 2 artinya promo berlaku setiap hari Senin sampai dengan Jumat Untuk tanda bintang 3 artinya promo berlaku setiap hari Sabtu, Minggu, PD atau Double Date Begitu ya keterangan atau tanda dari bintang yang ada di always on ini Jika disimpulkan untuk isi always on dari paket standar plus dengan paket premium plus yang sekarang tidak ada perbedaan ya Lanjut ke fitur payday dan double date Seperti pada periode promo yang sebelum-sebelumnya Perbedaan paket standar plus dengan premium plus yaitu selalu di payday dan double date ya Jika pada standar plus tidak mendapatkan fitur payday dan double date Pada paket premium plus kita mendapatkan fitur promo 60% sampai dengan 25 ribu minimal pembelian 30 ribu Jadi perbedaannya jika standar plus tidak ada fitur ini Kalau premium mendapatkan fitur ini Lanjut ke fitur selanjutnya Untuk media pemasaran Di media pemasaran perbedaannya hanya jika kita mengikuti paket premium plus Maka kita akan dapat tambahan media pemasaran pada fitur collection payday dan double date Begitu ya Nah ini yang ditunggu-tunggu yaitu skema subsidinya Untuk paket standar plus skema subsidinya yaitu 45% ditanggung Shopee dan 55% ditanggung oleh Merchant Lalu untuk paket premium plus skema subsidinya yaitu 40% ditanggung oleh Shopee dan 60% ditanggung oleh Merchant Untuk skema pembagiannya ini ada sedikit perbedaan ya dari periode promo yang kemarin Yaitu untuk subsidian ditanggung oleh Merchant naik sebesar 2% Jika dilihat dari jumlah persennya sih tidak begitu banyak ya Hanya berpisar di angka 2% saja Tetapi jika dikruskan pada hitungan ya bisa lumayan juga Oke lanjut ke fitur selanjutnya yaitu ongkir jumbo Dimana fitur ini kembali hadir pada periode promo yang sekarang Dengan skema yang cukup berbeda dari periode promo yang kemarin ya Jika kita bandingkan ongkir jumbo yang ada di paket standar plus dengan paket premium plus Sekilas tidak ada perbedaan ya Yaitu besaran ongkir yang didapat customer sama-sama sebesar 5.000 rupiah Lalu dari 5.000 itu 2.000 ditanggung oleh Shopee dan 3.000 ditanggung oleh Merchant Dan untuk ongkir jumbo ini customer bisa mendapatkan ongkir jumbo Atau bisa mendapatkan fasilitas ongkir jumbo ini dengan pembelian minimal 50.000 ya Wow cukup signifikan ya perbedaan dari periode promo yang kemarin Jika pada periode promo yang kemarin ongkir yang didapatkan oleh customer sebesar 7.000 rupiah Sedangkan pada periode promo yang sekarang hanya sebesar 5.000 rupiah ongkir yang didapatkan oleh customer Dan besaran yang ditanggung Merchant pun berbeda Jika yang periode kemarin Merchant menanggung 2.000 rupiah Jika periode yang sekarang Merchant menanggung 3.000 rupiah Khusus untuk fitur ongkir jumbo ini kita tidak wajib mengikuti ya Jadi semisal kalian hanya ingin mengikuti paket standar plus saja Atau mengikuti paket premium plus saja itu tidak apa-apa Jadi tidak harus kebebanan fitur ongkir jumbo ini ya Ya disesuaikan saja dengan kebutuhan dan strategi kalian Untuk menentukan ingin memakai fitur ongkir jumbo ini atau tidak ya Oke kurang lebih seperti itu ya skema promo yang hadir pada periode kali ini Entah nantinya ada perubahan atau tidak sebelum ditulisnya pendaftaran promo Itu wawonan dari tim dari Shopee ya Tapi saya kira jika ada perubahan pun tidak akan signifikan Jika melihat pilihan paket yang ada sekarang Kalian bisa menentukan nih kira-kira ingin memilih paket yang mana Jika boleh disimpulkan perbedaan kedua paket hanya ada di PID dan Double Date saja Dan perbedaan skema subsidinya pun hanya sebesar 5% Jika dibandingkan dengan periode promo yang kemarin Perbedaan cukup banyak ya Yang pertama pada fitur always on pun sudah ada beda Yaitu pada penambahan fitur promo untuk customer Lalu perbedaan yang kedua pada naiknya subsidi yang ditanggung oleh merchant Baik subsidi makanan maupun subsidi ongkir jumbo Oke selanjutnya kita coba sedikit bahas untuk perhitungan promonya ya Agar kalian tidak salah dalam menentukan harga tentunya Perhitungan promonya kurang lebih seperti ini nih Kita bahas untuk yang standar plus dulu ya Kita bahas untuk yang standar plus tanpa ongkir jumbo dulu Semisal nominal transaksi customer Rp30.000 Diskon maksimal adalah Rp17.000 Maka perhitungannya Rp30.000 dikali 60% sama dengan Rp18.000 Berhubung diskon maksimal adalah Rp17.000 Maka diskon yang didapat oleh customer yaitu Rp17.000 tadi ya Dari Rp17.000 tadi 55% subsidi ditanggung oleh resto atau merchant Jadi perhitungannya Rp17.000 dikali 55% Yang hasilnya adalah Rp9.350 Lalu untuk 45% subsidi ditanggung oleh Shopee Yaitu sebesar Rp17.000 dikali 45% Sama dengan Rp7.650 Jadi nominal versi yang didapatkan oleh resto yaitu Total transaksi sebesar Rp30.000 Dikurangi oleh subsidi yang ditanggung oleh resto sebesar Rp9.350 Lalu dikurangi dengan sharing profit 20% Yang hasilnya adalah Rp16.520 Jadi begitu ya perhitungan untuk paket standard plus tanpa ongkir jumbo Jadi nominal transaksi customer Rp30.000 itu tadi Uang yang akan masuk ke kita yaitu sebesar Rp16.520 Oke coba kita bandingkan dengan paket standard plus dengan ongkir jumbo Nominal transaksi customer adalah Rp50.000 Karena untuk bisa mengklaim voucher ongkir jumbo ini customer minimal transaksi adalah Rp50.000 Jadi contohnya disini Rp50.000 Lalu diskon maksimal yang didapatkan customer adalah Rp22.000 Maka perhitungan diskon yang didapatkan oleh customer yaitu Rp50.000 dikali 40% sama dengan Rp20.000 Jadi Rp20.000 ini adalah diskon yang didapatkan oleh customer Lalu skema subsidi yaitu Rp55.000 subsidi ditanggung oleh resto atau merchant Yaitu perhitungannya Rp20.000 dikali Rp55.000 yang hasilnya Rp11.000 Rp45.000 ditanggung oleh Shopee yaitu dengan perhitungan Rp20.000 dikali Rp45.000 sama dengan Rp9.000 Lalu untuk voucher ongkir jumbo nya subsidi yang ditanggung oleh resto atau merchant sebesar Rp3.000 Subsidi yang ditanggung oleh Shopee sebesar Rp2.000 Jadi nominal bersih yang didapatkan oleh resto yaitu total transaksi yaitu sebesar Rp50.000 Dikurangi dengan subsidi resto yaitu sebesar Rp11.000 Lalu dikurangi lagi dengan voucher ongkir jumbo yang ditanggung oleh resto sebesar Rp3.000 Lalu yang terakhir dikurangi dengan sharing profit sebesar 20% Yang hasilnya adalah Rp28.800 Jadi kurang lebih seperti itu ya perhitungan untuk paket standart plus dengan ongkir jumbo Dengan nominal transaksi customer Rp50.000 Maka uang yang akan masuk ke kita atau nominal bersih yang didapatkan oleh merchant sebesar Rp28.800 Oke selanjutnya kita coba bandingkan dengan paket premium plus Kita bahas dulu paket premium plus tanpa ongkir jumbo ya Semisal nominal transaksi customer Rp30.000 Diskon maksimal Rp17.000 Maka perhitungannya diskon yang didapatkan oleh customer yaitu Rp30.000 dikali 60% Sama dengan Rp18.000 Berhubung diskon maksimal didapatkan oleh customer Rp17.000 Maka yang digunakan hitungannya adalah Rp17.000 Maka skema subsidinya yaitu 60% subsidi ditanggung oleh resto atau merchant Jadi perhitungannya Rp17.000 dikali 60% yang hasilnya Rp10.200 Lalu Rp40.000 subsidi ditanggung oleh Shopee yaitu sebesar Rp17.000 x Rp40.000 sama dengan Rp6.800 Jadi jika disimpulkan Rp17.000 yang didapatkan oleh customer itu tadi Rp10.200nya ditanggung oleh merchant Lalu Rp6.800nya ditanggung oleh Shopee begitu ya maksudnya Lalu nominal bersih yang didapatkan oleh resto yaitu Rp30.000 atau nominal transaksi Dikurangi oleh subsidi yang ditanggung oleh resto yaitu sebesar Rp10.200 Lalu dikurangi dengan sharing profit sebesar 20% Yang hasilnya adalah Rp15.840 Jadi dengan nominal transaksi Rp30.000 Uang yang akan masuk ke rekening kita atau nominal bersih yang didapat oleh merchant sebesar Rp15.840 Oke kita coba bandingkan dengan paket premium plus menggunakan ongkir jumbo Nominal transaksi customer adalah Rp50.000 Karena untuk bisa mengklaim voucher ongkir jumbo ini transaksi minimal yang harus dilakukan oleh customer yaitu Rp50.000 ya Maka contohnya disini adalah Rp50.000 Lalu diskon maksimal Rp22.000 Lalu perhitungannya adalah Rp50.000 x 40% sama dengan Rp20.000 Jadi Rp20.000 ini adalah diskon yang didapat oleh customer ya Lalu skema subsidinya yaitu 60% subsidi ditanggung oleh resto atau merchant Jadi Rp20.000 itu tadi dikalikan 60% sama dengan Rp12.000 Lalu Rp40.000 ditanggung oleh Shopee Yaitu Rp20.000 itu tadi dikalikan 40% sama dengan Rp8.000 Jadi diskon yang didapat oleh customer sejumlah Rp20.000 itu tadi Rp12.000 yang nanggung kita Rp8.000 Yang nanggung adalah dari Shopee Begitu ya Lalu untuk voucher ongkir jumbo Subsidi resto atau merchant sebesar Rp3.000 Lalu untuk subsidi yang ditanggung oleh Shopee sebesar Rp2.000 Jadi nominal bersih yang didapat oleh resto yaitu Total transaksi Rp50.000 dikurangi oleh subsidi yang ditanggung oleh resto Yaitu Rp12.000 Lalu dikurangi lagi voucher ongkir jumbo yang ditanggung oleh resto atau merchant sebesar Rp3.000 Lalu dikurangi lagi dengan sharing profit sebesar Rp20.000 Yang hasilnya adalah Rp28.000 Jadi begitu ya perhitungannya untuk paket premium plus Menggunakan ongkir jumbo Dengan nominal transaksi Rp50.000 itu tadi Uang yang akan masuk ke rekening kita atau nominal bersih yang akan didapatkan oleh resto sebesar Rp28.000 Nah kurang lebih seperti itu ya perbedaan hitungan uang yang masuk dari paket standard plus dan paket premium plus Baik yang menggunakan ongkir jumbo maupun yang tidak menggunakan ongkir jumbo Setelah mengetahui juga cara perhitungannya Semoga bisa menambah informasi juga untuk kalian mau menentukan kira-kira mau memilih paket yang mana ya Oke mungkin cukup sampai disini ya pembahasan kita kali ini Jika memang ada yang ingin ditanyakan atau didiskuskan lagi Bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya Dan kalian juga bisa request kira-kira topik apa selanjutnya yang bisa dibuat untuk bahan diskusi bareng-bareng lagi Jika dirasa video ini memberikan manfaat Jangan lupa support terus channel tutorialan dengan cara subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh